Hai siapa yang pernah berkunjung ke Yogyakarta pasti ingin selalu kembali ada banyak hal yang membuat Yogyakarta begitu dirindukan salah satu alasannya adalah karena cita rasa dari setiap kulinernya warung kopi klotok misalnya tempat makan ini punya menu makanan rumahan dengan suasana pedesaan buat kamu yang sedang traveling ke Yogyakarta tak ada salahnya untuk mampir merasakan kuliner warung kopi klotok ini penasaran apa yang membuat warung kopi klotok begitu populer yang menarik dari warung kopi klotok salah satunya adalah bentuk bangunannya yang mengusung konsep rumah joblo atau rumah tradisional Jawa Tengah kesederhanaan warung kopi klotok ini bisa dirasakan dari keramah tamahan para pelayan serta makanan ala rumahan yang disajikan sesuai dengan konsep yang diusung tempat ini warung kopi klotok punya menu ala rumahan yang sangat sederhana penyajiannya hanya menggunakan dangdang nasi dan mangkuk enamel bermotif tersedia beberapa jenis lauk pauk yang bisa diambil sesuka hati ya setiap orang boleh mengambil nasi dan lauk pauk sepuasnya tambah berkali-kali juga boleh ada beberapa pilihan sayur dan lauk yang tersaji di atas meja hampir semua makanan deso yang konon katanya jadi santapan sehari-hari warga tempo dulu ada sayur lodeh terong lodeh kelwi sayur asem tempe goreng lele goreng tahu bacem dan lain-lain disediakan juga sambal ulek yang langsung disajikan di atas sobek khusus untuk lauk akan dihitung sendiri-sendiri transaksi pembayaran disini bisa dilakukan setelah selesai makan kopi klotok sendiri tidak begitu booming tapi menu pisang goreng dan telur dadarnya lah yang justru viral di media sosial sebenarnya telur dadar yang ditawarkan warung kopi klotok tak jauh berbeda dengan telur dadar kampung pada umumnya namun telur dadar tersebut lebih tipis dengan tekstur luarnya yang garing alasan inilah yang dan kemudian membuat orang ketagihan sampai-sampai telur dadar ini viral pisang goreng buatan warung kopi klotok memang bisa dikatakan spesial rasa pisangnya sendiri sudah manis dan teksturnya pun lembut warung kopi klotok buka setiap hari pukul 7 pagi sampai 10 malam tapi jangan heran kalau sebagian lauknya sudah habis sebelum jam 3 sore oleh sebab itu datanglah sebagi mungkin untuk menikmati menu unggulan di tempat ini tempat makan ini terletak di jalan kali ulang KM16 Pakem Binangun Pakem Sleman sesampainya di KM16 akan ada petunjuk arah bertuliskan SMPN 3 Pakem tepat di samping penanda arah tersebut belok kegang yang ada di sebelah kanan jalan nah itulah kuliner yang berada di Yogyakarta sampai jumpa di video kuliner selanjutnya selamat menikmati